Apa itu mutiara reinkarnasi? Lin Suan bertanya. Black Mountain berkata, aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Serang mutiara reinkarnasi dan hancurkan. Dia pasti akan mati. Karena dia telah menemukan sasarannya, Lin Suan tidak berhenti menyerang. Di seberangnya, tubuh Sadoles pulih dalam sekejap. Dia tertawa keras, aku tidak akan pernah mati. Kau tidak akan bisa membunuhku sama sekali. Sekalipun kau memiliki jiwa pedang naga, kau tak akan bisa membunuhku. Memang, tubuhnya masih seperti baru. Bahkan auranya sedang berada di puncaknya. Apakah begitu? Apakah kamu yakin kamu tidak akan pernah mati? Bagaimana jika Anda tidak memiliki mutiara reinkarnasi? Apa? Sadoles tercengang. Dia berteriak gila-gilaan dengan ekspresi ketakutan. Sialan? Bagaimana kau tahu? Dia gila, rahasia terbesarnya telah diketahui oleh pihak lain. Alasan mengapa dia mampu bertahan sampai sekarang adalah karena mutiara reinkarnasi di tubuhnya. Tetapi itulah rahasia terbesarnya. Yang lain tidak tahu sama sekali. Bahkan jika mereka melihatnya, mereka tidak akan mengenalinya karena mutiara yang pecah di tubuhnya. Namun Lin Suan mengenalinya sekilas dan mengatakannya keras-keras. Dia ketakutan. Sialan? Minggirlah. Dia sudah gila. Dia ingin melarikan diri. Dia berhenti dan bergegas menuju peti mati hitam di kejauhan. Anda tidak dapat melarikan diri. Lin Suan bergegas dan menggunakan jiwa pedang naga. Bayangan naga muncul di tombak penghancur besar. Aura mengerikannya melonjak ke sembilan langit. Ledakan. 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 Pukulan demi pukulan, Sadoles hanya ingin melarikan diri. Jadi dia tidak melawan sama sekali. Tubuhnya yang terluka sembuh kembali. Tetapi serangan Lin Suan terlalu kuat. Setelah ribuan kali, kecepatan pemulihannya melambat. Pada akhirnya, butuh waktu lama baginya untuk pulih. Saat ini, dia sudah sampai di dekat peti mati hitam. Dia menghela napas lega. Tampaknya dia hanya bisa melarikan diri dan mencari tempat lain untuk beristirahat. Tetapi bagaimana mungkin Lin Suan membiarkannya lolos? Dia membentuk segel dengan telapak tangannya, dan sepasang mata emas muncul di langit dengan cahaya yang menakutkan. Mereka memandang dunia seperti mata dewa. Sadoles begitu takut hingga kulit kepalanya mati rasa. Mata itu membuatnya sangat takut. Tidak, sialan. Ekspresinya sangat jelek. Di bawah tatapan seperti itu, dia seperti seekor semut, yang membuatnya berteriak seperti orang gila. Semua orang dari klan tanpa bayangan mendengarnya. Bunuh. Bunuh dia untukku. Di kejauhan, semua orang dari klan tanpa bayangan tercengang. Bagaimana mungkin mereka tidak mendengarkan perintah leluhur mereka? Seketika seseorang bergegas menghampiri. Mereka semua adalah sage. Saat mereka menyatu ke dalam kehampaan, mereka membawa serta teknik membunuh yang kuat saat mereka menyerang dengan cepat. Mereka semua adalah elit dari klan tanpa bayangan. Membunuh Sein dengan level yang sama akan menjadi hal yang mudah bagi mereka. Pada saat ini, mereka menyerang bersama dan mengepung Lin Suan. Huh, bertindak gegabuh. Lin Suan langsung membuka domain suci pedang naga. Sebuah dunia menyelimuti para ahli ini. Di dalam, energi pedang berkelok-kelok tanpa hambatan ke segala arah. Orang-orang itu berteriak dengan sedih satu demi satu, terpotong-potong oleh energi pedang. Kemudian, bahkan darah mereka pun terkuras abis. Mengaum. Raungan itu mengguncang seluruh klan tanpa bayangan. Ekspresi Hei San berubah. Orang tua ini merusak barang-barang yang aku pasang. Saya khawatir beberapa tetua tertinggi dan fosil hidup akan muncul. Begitu dia selesai berbicara, sesosok muncul di belakang Lin Suan. Cahaya di tangan sosok itu terlalu menakutkan. Seperti bila pedang surgawi yang menebas. Lin Suan melancarkan pukulan dengan punggung tangannya. Tinjunya bagaikan naga sejati, penuh dengan kekuatan. Dengan suara keras, keduanya bertabrakan. Lengan Lin Suan terpental, sementara sosoknya mundur. Namun, yang mengejutkan Lin Suan, tubuh pihak lainnya tidak terbelah, yang berarti itu adalah tetua tertinggi. Untungnya, orang tua kolot ini nampaknya takut dengan teknik matamu, jadi raungan tadi hanya melepaskan sebagian saja. Ada sekitar tiga atau empat tetua tertinggi. Kau seharusnya bisa menghadapi mereka. Anda bisa mengatasinya. Kau terlalu tidak bisa diandalkan. Cepatlah dan pikirkan cara. Kau tidak bisa membiarkan yang lain terbangun. Lin Suan berkata sambil mengerutkan kening. Pada saat yang sama, dia menyerang. Memang, kali ini empat tetua tertinggi bangkit kembali dan mereka menyerang dengan ganas. Tidak hanya itu, para petinggi klan tanpa bayangan lainnya juga membentuk formasi. Satu demi satu formasi pembunuhan menembus sembilan langit. Keempat tetua tertinggi juga membentuk formasi pembunuh dari empat divisi. Itu adalah formasi yang sangat mengerikan. Selain kekuatan keempat tetua tertinggi, niat membunuh yang digabungkan menembus sembilan surga dan sepuluh negeri. Niat membunuh yang mengerikan tidak terbayangkan. Dalam sekejap, Lin Suan diselimuti oleh formasi pembunuhan, dan dia merasakan bahaya besar. Huh! Dia mendengus dingin. Di satu sisi, dia mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawi, mengunci erat leluhur tanpa bayangan. Pada saat yang sama, dia meraung. Tombak kehancuran di tangannya melesat ke langit, berubah menjadi ki pedang berbentuk naga. Kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan seluruh dunia bergetar. Pedang ki bertabrakan dengan formasi pembunuhan. Ledakan, ledakan. Lin Suan terkena pukulan, dan banyak retakan muncul di tubuhnya. Darah emas mengalir keluar, tetapi pihak lain terluka lebih serius. Di bawah ki pedang yang kuat, formasi pembunuh empat divisi terus bergetar. Kekuatan pantulan itu menyebabkan tubuh keempat tetua tertinggi terpecah menjadi beberapa bagian. Ah! Mereka meraung dan menyusun kembali tubuh mereka. Namun mereka dihancurkan tujuh kali berturut-turut. Mereka terluka parah. Membunuh formasi empat divisi, berubah. Keempat tetua tertinggi meraung pada saat yang sama. Pada saat ini, mereka semua membakar garis keturunan mereka. Jelas, demi Patriark, mereka harus membunuh musuh di depan mereka. Pada saat ini, jantung semua orang berdebar kencang. Aura formasi pembunuhan empat divisi terlalu mengerikan. Semua orang di sembilan langit dan sepuluh negeri gemetar. Lin Suan juga merasakan bahaya yang besar. Matanya memancarkan cahaya dingin. Jika kamu ingin mati, aku akan penuhi keinginanmu. Dia mengeluarkan pagoda bijak agung, memegangnya, dan melemparkannya ke depan. Dia sudah menyingkirkan pagoda sage agung. Meskipun dia tidak bisa menggunakan kekuatan mengerikan pagoda sage agung. Namun menggunakan pagoda agung bijaksana sebagai senjata bukanlah masalah baginya. Pagoda bijak agung bagaikan gunung raksasa di tangannya. Ia menyapukannya ke segala arah. Ini adalah artefak grit sage. Kekuatannya sangat mengerikan. Hanya dengan mengandalkan kekuatannya saja, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh formasi pembunuh manapun. 1. Pukulan Formasi pembunuh dari empat divisi hancur berkeping-keping. Keempat tetua tertinggi hancur menjadi daging cincang. Pukulan kedua Pukulan ketiga Lin Xuan menyapu ke segala arah. Anggota klan tanpa bayangan yang tak terhitung jumlahnya terpengaruh dan berubah menjadi kabut berdarah. Mereka benar-benar musnah. Sisanya lari ke kejauhan, gemetar. Sungguh mengerikan. Dengan kekuatan satu orang, dia hampir menumbangkan seluruh klan tanpa bayangan. Mungkin Lin Woody adalah satu-satunya yang bisa melakukan ini. Ledakan-ledakan-ledakan Sialan Senjata di tangannya adalah artefak grit sage. Terlalu menakutkan. Lari Kempat tetua tertinggi meraung. Namun, mereka tidak lari. Mereka hanya membiarkan murid-murid biasa melarikan diri. Mereka berempat menyerang lagi. Mereka bertekad menyelamatkan leluhur mereka meskipun harus mengorbankan nyawa. 3462 Lin Suan mencibir. Dia mengeluarkan pagoda sage agung dan melemparkannya ke arah mereka berempat. Tekan mereka. Menara Gren Sage dipenuhi dengan aura yang sangat agung. Begitu agungnya sehingga langsung menekan keempat tetua agung ke tanah. Tubuh keempat tetua agung hancur, sembuh, dan hancur lagi. Seperti itu. Mereka telah ditekan sepenuhnya. Lin Suan mencibir. Dia menoleh untuk melihat Patriark tanpa bayangan. Namun, sesaat kemudian, dia mengerutkan kening. Mereka pasti lelah hidup. Dia menyadari orang-orang yang melarikan diri itu menyerangnya lagi. Ekspresi mereka garang. Apa yang terjadi? Apakah mereka tidak takut mati? Bahkan para tetua agung pun telah ditindas olehnya. Orang-orang dari klan tanpa bayangan ini bukanlah tandingannya. Nak, ada yang tidak beres. Lihat, gadis yang kau taklukkan juga datang. Ini adalah ilusi. Patriark Sadoles telah menggunakan ilusi di pasar. Dia telah mengendalikan seluruh klan Sadoles. Lin Suan melirik Patriark Sadoles dan melihat api hitam menari-nari di rongga matanya. Orang-orang di sekelilingnya juga tampak memiliki kihitam di sekitar mereka. Mereka telah dikendalikan. Karena dia ingin mengubur seluruh klannya, Yefutian akan memenuhi keinginannya. Ekspresi Lin Suan dingin. Dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan hukum lima elemen. Hukum itu melilit Hua Feiyu dan mendorongnya keluar. Tubuh Hua Feiyu bergetar hebat. Tubuhnya pulih, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia menjadi benar-benar gila dan ingin menyerang Yefutian. Sekarang dia tahu bahwa Lin Suanlah yang telah menyelamatkan hidupnya. Dia berlutut dengan hormat di tanah dan bersujud di kejauhan. Orang-orang di sekitarnya tidak seberuntung itu. Mereka menyerang Yefutian seperti binatang buas. Kamu mau mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Lin Suan mengayunkan tombak penghancur besar di tangannya, memancarkan ki pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menyapu ke segala arah. Orang-orang ini semuanya terpotong-potong. Darah berceceran di mana-mana. Seluruh klan tanpa bayangan dipenuhi mayat dan darah. Tidak. Kempat tetua agung tertekan ke tanah, tetapi mereka tidak langsung mati. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka menjadi gila. Hati mereka hampir hancur. Para elit klan tanpa bayangan mereka berjatuhan dengan cepat saat ini. Orang-orang ini sama sekali tidak dapat menghalangi ki pedang. Dalam sekejap, lebih dari separuhnya terbunuh atau terluka. Pada akhirnya, semua orang itu tewas dan hanya mereka berempat yang selamat. Tentu saja ada juga Patriark Sadoles. Mereka semua menjadi gila. Apakah pantas membiarkan begitu banyak elit jatuh cinta pada leluhur tua? Orang bodoh, klanmu, keturunanmu semua mati karenamu. Apakah Anda masih ingin melawan? Lin Suan menaruh tangannya di belakang punggungnya dan menatap Patriark tanpa bayangan. Leluhur tanpa bayangan tampak sangat ganas. Bocah sialan, siapa sebenarnya kamu? Mengapa kau jadi sasaranku? Asalkau memberitahuku rahasia kebangkitan Jianghuansheng, aku bisa mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Lin Suan berkata dengan dingin. Jangan pernah berpikir tentang itu. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Awalnya saya pikir Anda dikirim oleh mereka. Sekarang tampaknya Anda tidak bersama mereka. Karena memang begitu, saya tidak punya keraguan. Aku akan membunuhmu sepenuhnya, berapapun biayanya. Patriark tanpa bayangan meraung dengan ganas, dan seluruh tanah leluhur bergetar hebat. Tanah retak di kejauhan, dan formasi hitam menyebar. Altar dan peti mati hitam bersinar dengan cahaya iblis. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hua Feiyu menjadi pucat karena ketakutan. Kempat Tetua Agung juga ketakutan. Ini. Ini adalah formasi Dewa Iblis VIII. Ini adalah formasi paling mengerikan dari Klan Tanpa Bayangan. Formasi ini dibangun dengan seluruh Klan Tanpa Bayangan sebagai fondasinya. Itu tidak akan digunakan sampai saat terakhir. Setelah digunakan, tanah leluhur akan menjadi abu. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya formasi ini. Mata keempat Tetua tertinggi dipenuhi rasa takut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Patriark mereka akan benar-benar menjadi gila. Ledakan. 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 Kempat Tetua itu pucat pasti. Mereka tahu bahwa meskipun Lin Suan tidak membunuh mereka, mereka tetap akan mati. Mereka tidak akan mampu bertahan hidup. Patriark Sadoles melayang di udara sambil tertawa liar bagaikan malaikat maut. Nak, ini kompetisi antara kamu dan aku. Begitu formasi delapan Dewa Iblis diaktifkan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kau pasti akan mati. Sekarang, pergilah ke neraka untukku. Suara mengerikan terdengar saat delapan sosok muncul di sekitar formasi mantra. Seolah-olah mereka telah dipanggil dari kedalaman neraka. Delapan sosok itu sangat menakutkan. Mereka adalah inti dari formasi delapan Dewa Iblis. Delapan Dewa Iblis dapat menghancurkan dunia. Terlebih lagi, formasi delapan Dewa Iblis telah dipupuk dengan kekuatan klan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa formasi delapan Dewa Iblis sangat menakutkan. Tidak. Keempat tetua utama berteriak dengan sedih, dan salah satu dari mereka meledak menjadi kabut berdarah. Yang lainnya meledak satu demi satu. Mereka ingin berteriak dan berlari seolah-olah mereka sudah gila, tetapi pada akhirnya, mereka dihancurkan oleh formasi pembunuh. Begitu formasi Dewa Iblis diaktifkan, ia akan membunuh siapa saja, tak peduli kawan atau lawan. Ekspresi Lin Suan menjadi serius. Sungguh kejam. Orang tua gila ini adalah. Black Mountain, apakah Anda punya solusi? Lin Suan bertanya. Bajingan, beraninya dia mengaktifkan formasi delapan Dewa Iblis. Tapi lalu kenapa, dia hanya seorang raja bijak saat ia masih hidup? Aku adalah seorang sage tertinggi saat aku masih hidup. Kali ini aku pasti akan membunuhnya. Black Mountain juga marah. Dia berkata, aku pernah mendengar tentang formasi delapan Dewa Iblis dan belum pernah mendirikannya sebelumnya. Oleh karena itu, aku benar-benar tahu kelemahan formasi delapan Dewa Iblis. Jika Anda melakukan apa yang saya katakan, Anda pasti dapat mematahkan formasi itu. Lin Suan menganggupkan kepalanya saat cahaya tegas terpancar dari matanya. Black Mountain berkata, formasi delapan Dewa Iblis terutama mengandalkan delapan Hantu Dewa Iblis. Untuk membunuh Hantu Dewa Iblis, perintahnya tidak boleh salah. Jika tidak, delapan Dewa Iblis akan dibangkitkan tanpa batas. Mereka tidak dapat dibunuh sama sekali. Pada akhirnya, mereka yang terjebak akan dimurnikan hidup-hidup. Oleh karena itu, urutannya tidak mungkin salah. Bunuh Dewa Iblis keempat terlebih dahulu. Aku tahu. Lin Suan menemukan Hantu Dewa Iblis keempat dalam sekejap. Tombak penghancur besar di tangannya seperti gunung hitam, menebas dari langit. Membunuh. Hantu Dewa Iblis keempat meraum dengan ganas. Niat membunuh memenuhi langit. Ia seperti Dewa Iblis sungguhan, menyerang dengan cepat. Pada saat yang sama, tujuh Hantu Iblis lainnya juga bergerak. Ini merupakan pukulan yang fatal. Lin Suan menggunakan teknik gerakan kunpeng dan menghindar dengan cepat. Sasarannya hanyalah Hantu Dewa Iblis keempat. Ledakan. 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 Dia melewati segalanya dan tiba di depan Demon God Phantoms keempat. Serangannya langsung menyebabkan langit runtuh. Hantu Dewa Iblis keempat terpaksa mundur. Ia membuka mulutnya dan mengeluarkan gelombang suara iblis. Ki iblis yang tak terhitung jumlahnya di langit berubah menjadi hujan pedang hitam pekat, menembus kehampaan dan menusuk ke arah Lin Suan. Itu. Lin Suan mendengus dingin dan membelah hujan pedang dengan pedangnya. Tidak hanya itu, Hantu Dewa Iblis keempat juga terbelah menjadi dua. Lin Suan meraung ke langit seperti Dewa Perang yang tak tertandingi. Siapa selanjutnya? Hantu Dewa Iblis ke-7. Black Mountain mentransmisikan suaranya. Lin Suan mengejar Hantu Dewa Iblis ke-7 seperti seekor naga. Tak lama kemudian, Dewa Iblis Phantoms ke-7 pun terbunuh. Berikutnya, adalah Dimengat Phantoms yang ketiga. Leluhur tua Sadoles sangat tenang pada awalnya, berpikir bahwa pihak lain pasti akan mati. Namun lambat laun, ekspresinya berubah. 3463. Pada akhirnya, dia berteriak seperti orang gila. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika Lin Fan membunuh bayangan Iblis ke-4, dia pikir itu hanya kebetulan. Tetapi ketika Lin Fan membunuh bayangan Iblis ke-7 dan ke-3, dia merasa ada sesuatu yang salah. Ini adalah urutan yang benar untuk menghancurkan formasi. Bagaimana Lin Fan bisa menghancurkannya? Bagaimana ini mungkin? Ini adalah formasi yang sangat kuno. Dia yakin tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Siapakah Lin Fan? Bagaimana dia tahu tentang formasi kuno seperti itu? Mungkinkah itu juga monster yang sangat kuno? Apakah dia entah bagaimana hidup kembali? Dia tidak berani membayangkannya. Saat dia dalam keadaan linglung, bayangan Iblis terakhir berteriak. Lin Suan telah menembusnya dan memakukannya sampai mati di udara. Formasi delapan Dewa Iblis memang mengerikan, tetapi Lin Suan kuat. Dia juga memiliki jiwa pedang naga dan Hei San, yang ahli dalam menghancurkan formasi. Oleh karena itu, kecepatan di mana pembentukan susunan itu diuraikan sangatlah cepat. Setelah menghancurkan formasi, Lin Suan tidak menyerang Patriark Sadoles secara langsung. Sebaliknya, dia pergi ke altar. Dengan satu serangan, dia telah menghancurkan altar dan memecah peti mati hitam menjadi berkeping-keping. Tidak, bocah terkutuk. Patriark Sadoles berteriak seperti orang gila. Altar hitam dan peti mati hitam sangat penting baginya. Sekarang semuanya telah hancur, dia merasa seperti kiamat dunia telah tiba. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia harus melarikan diri. Dia berbalik dan berlari. Tetapi bagaimana mungkin Lin Suan membiarkannya lolos? Mata emas di langit bersinar lebih aneh lagi, menutupi langit. Dua pusaran emas terbang menuju Patriark Sadoles. Tidak. Patriark tanpa bayangan begitu takut hingga kulit kepalanya mati rasa. Yang paling ia takutkan adalah mata emas itu. Seperti yang diduga, aura kematian di tubuhnya larut dengan kecepatan yang sangat aneh. Tubuhnya juga perlahan-lahan hancur. Bahkan bola reinkarnasi di tubuhnya pun terekspos. Lin Suan meraihnya dengan tangan emasnya. Katakan rahasiamu padaku, atau aku akan menghancurkan bola reinkarnasi. Aku beritahu kau, aku beritahu kau. Patriark Sadoles gemetar dan berlutut di tanah. Jangan hancurkan Reincarnation Org. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Sangat baik. Bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum. Hei San juga tidak sabar. Akan tetapi, pada saat ini, telapak tangan Lin Suan ditolak dengan suara mendesing. Mutiara reinkarnasi sebenarnya memancarkan api hitam yang tak terhitung jumlahnya yang menutupi langit dan menutupi bumi, menyelimuti seluruh ruang. Leluhur tanpa bayangan menjerit kesakitan. Tubuhnya dilalap api hitam dan terbakar dengan cepat. Jiwanya hancur total. Berengsek. Lin Suan meraung. Dia ingin menyelamatkan Sadoles tetapi sudah terlambat. Api hitam itu terlalu menakutkan dan mencekam. Tidak hanya membunuh Sadoles Forevater, api itu juga terbang ke arahnya. Enyah. Lin Suan berteriak dingin, mengangkat tangannya dan menebas beberapa kali. Pedang ki yang mengerikan dapat menghancurkan segalanya. Namun ketika berhadapan dengan api hitam tersebut, mereka sebenarnya tidak mampu memadamkannya. Api hitam itu benar-benar mampu menghalangi ki pedangnya. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Api macam apakah ini? Apa sebenarnya mutiara reinkarnasi ini? Api hitam yang mengerikan menyelimuti Lin Suan. Di luar. Hua Feiyu tercengang. Apakah leluhur mereka sudah meninggal? Apakah Lin Suan juga dalam bahaya sekarang? Dia tidak tahu. Di kejauhan masih ada beberapa orang yang terbang di atasnya. Ketika mereka melihat kekacauan di sekeliling mereka, mereka seperti tersambar petir. Mereka semua berlutut di tanah, gemetar. Klan tanpa bayangan sangat besar. Yang hancur adalah wilayah inti. Ada juga beberapa orang dari pinggiran yang bergegas datang. Pada saat ini, ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua menjadi gila. Lin Suan tidak memperhatikan apa yang terjadi di luar. Dia sekarang merasakan bahaya besar. Api hitam ini terlalu mengerikan. Tubuh ilahi sembilan yangnya akan disempurnakan. Sialan, itu bahkan lebih mengerikan dari sembilan api ilahi yang miliknya. Api macam apakah ini? Ledakan, ledakan. Tubuh ilahi sembilan yang bergetar bagaikan guntur, menyebabkan empat lautan dan delapan kehancuran berguncang. Namun api hitam ini tidak hancur. Apakah ini api yama yang legendaris? Heisan berseru. Api yama, apa itu? Lin Suan menggertakan giginya dan bertanya sambil menolak. Api legendaris dari delapan belas tingkat neraka hanya dapat ditampilkan ketika seseorang membuka gerbang neraka atau membuka enam jalur reinkarnasi. Mutiara reinkarnasi ini memang terkait dengan reinkarnasi. Apa? Api dari delapan belas tingkat neraka. Lin Suan terkejut. Tidak heran itu sangat menakutkan. Sialan, hancurkan. Dia dengan panik mengaktifkan roh pedang naga agung, dan mulai menghancurkan api yama. Tetapi pada saat ini, mata ilahi rahasia surgawi tiba-tiba berputar, membentuk dua pusaran emas yang menari-nari dengan gila. Dan api yama hitam di sekitarnya diserap oleh pusaran tersebut. Nak, kau ingin menyerap api ini dengan paksa. Anda mungkin menjadi buta jika tidak berhati-hati. Heisan berseru. Lin Suan berkata, Sial, itu bukan aku. Mata ini bekerja sendiri. Dia terkejut. Awalnya dia mengira mata ilahi rahasia surgawi tidak akan mampu menahannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa api yama hitam diserap oleh pusaran tersebut, dan tidak meledak dengan kekuatan apapun. Dalam sekejap, api hitam yang memenuhi langit semuanya terserap. Pusaran emas itu berputar perlahan, lalu membentuk rune misterius yang bermekaran dengan cahaya. Nak, apakah ada yang salah dengan matamu? Suara Heisan terdengar cemas. Lin Suan merasakannya sejenak dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Selain sedikit rasa nyeri dan panas, tidak ada yang lain. Dia masih bisa menggunakan teknik matanya untuk melihat jarak yang sangat jauh. Lin Suan merasakannya sejenak. Memang, matanya sedikit sakit, tetapi tidak serius. Rasanya seperti api biasa, dan rasa sakit seperti ini tidak berarti apa-apa baginya. Matamu terlalu aneh. Nak, dari mana kamu mendapatkan mata ini? Li Suan berkata, aku mendapatkannya secara tidak sengaja. Namanya mata dewa rahasia surgawi. Aku mendapatkannya dari seseorang dari ras rahasia surgawi. Apa, mata ilahi rahasia surgawi? Perlombaan rahasia surgawi. Hei San menghirup udara dingin. Aku mengerti sekarang. Tidak heran kau bisa menyerap api yama. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ras rahasia surgawi berhubungan dengan api yama? Lin Suan semakin mengernyit. Ini seharusnya merupakan rahasia kuno, atau bahkan rahasia kuno yang telah lama hilang. Para resi lainnya tidak mengetahuinya. Bahkan lebih mustahil baginya untuk mengetahuinya. Hei San berkata, Nak, aku pernah mendengar tentang hal ini. Ras rahasia surgawi adalah ras yang sangat menakutkan. Asal-usul mereka misterius, dan mereka tidak kalah dengan ras naga, ras kilin, dan 10 ribu ras kuno teratas lainnya. Faktanya, mereka bahkan lebih menakutkan. Semua orang dari ras rahasia surgawi memiliki garis keturunan, dan itu adalah teknik mata. Namun, mata mereka sangat istimewa. Mereka hanya bisa dibuka dan diaktifkan dalam kondisi tertentu. Setelah diaktifkan, kekuatan teknik mata tak tertandingi. Tidak hanya itu, teknik mata mereka semakin kuat semakin sering mereka menggunakannya, dan bahkan dapat berkembang pada akhirnya. Dikabarkan bahwa leluhur rahasia surgawi memiliki sepasang mata reinkarnasi. Sekilas, enam jalur reinkarnasi bisa membuat Anda hidup atau mati. Sungguh mengerikan. 3.464. Apa? Rinnegan. Lin Suan terkejut. Sungguh hebat. Apakah leluhur Tianji itu juga seorang kaisar agung? Saya tidak tahu apakah ada kaisar agung di suku Tianji. Namun leluhur pertama Tianji dikatakan sebagai seorang abadi. Apa? Kekal. Lin Suan bahkan lebih terkejut. Abadi, bukankah itu sesuatu yang diimpikan banyak orang? Bahkan kaisar agung pun mendambakannya. Namun, apakah ada yang abadi di dunia ini masih menjadi misteri? Karena tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya sebelumnya. Pada akhirnya, bahkan kaisar agung pun merasa putus asa. Sekarang, leluhur pertama suku Tianji adalah seorang abadi. Kalau begitu, bukankah rinegannya adalah mata abadi? Semua itu hanyalah legenda. Tidak seorang pun tahu apakah ada yang abadi. Namun, ini cukup untuk menunjukkan bahwa suku Tianji luar biasa. Sekalipun leluhur Tianji bukan seorang abadi, dia tidak akan lebih lemah dari seorang kaisar agung. Adapun pedang reinkarnasi, dikatakan bahwa salah satu mata leluhur pertama berubah menjadi pedang ilahi. Itu sangat menakutkan. Mutiara reinkarnasi ini terkait dengan reinkarnasi. Mungkin terkait dengan pedang reinkarnasi atau mata rinegan. Dan Anda memiliki mata ilahi Tianji. Itulah sebabnya ada hubungan seperti itu. Jadi begitulah adanya, mata Lin Suan berbinar. Dia tidak menyangka mata dewa Tianji miliknya memiliki sejarah seperti itu. Dia sudah memiliki jiwa pedang naga agung dari lima pedang dunia. Pedang reinkarnasi juga terkait dengannya. Ada juga pedang hukuman surgawi, yang merupakan milik keluarga Sikong. Dia juga memiliki pagoda orang bijak agung Sikong. Dia harus mengakui bahwa itu sungguh aneh. Jika Anda mengatakannya seperti itu, api yama seharusnya telah diserap oleh mata dewa Tianji. Dia tidak tahu apakah dia bisa menggunakannya. Mata Lin Suan berkilat. Ia mencoba berkomunikasi dengannya. Krone emas di matanya berputar perlahan. Tiba-tiba, api hitam mengalir keluar. Suara mendesing. Ketika api hitam itu muncul, ia langsung membakar kekosongan di depannya hingga lenyap. Begitu dahsyat. Lin Suan terkejut. Dia tidak berani menggunakannya terlalu banyak. Meskipun dia memiliki mata dewa Tianji, api yama terlalu mengerikan. Setelah menggunakannya beberapa saat, dia merasakan sedikit sakit di matanya. Sepertinya dia hanya bisa menggunakannya sebagai jurus pembunuh. Lin Suan merasa bahwa api yama ini dapat membakar seorang petapa surga ketiga hingga mati. Ini memberinya kartu truf kuat lainnya. Hei San juga berkata, Nak, manfaatkan mata ilahi rahasia surgawimu dengan baik. Jika kau bisa menggunakan lebih banyak api yama, kau bahkan bisa membakar raja suci sejati sampai mati, apalagi orang suci surga ketiga. Lin Suan sangat gembira saat mendengar ini. Akan tetapi, dia tahu bahwa dirinya yang sekarang tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan hal itu. Sebab, jika ia tidak dapat mengendalikan api yama dengan baik, ia akan terbakar sendiri. Tetapi apapun yang terjadi, ia akhirnya punya kartu truf lainnya. Tampaknya datang ke Grand Spill Planet kali ini adalah pilihan yang tepat. Tidak hanya bertemu dengan Gu Santong, dia juga mempelajari rahasia mata dewa rahasia surgawi dan pedang reinkarnasi. Sekarang, dia bahkan memperoleh api yama. Namun, Lin Suan masih menyipitkan matanya. Siapa yang telah memberikan bola reinkarnasi tanpa bayangan untuk menghidupkannya kembali? Hal ini masih belum jelas pada saat itu. Black Mountain menggelengkan kepalanya. Meskipun dia punya ide, itu terlalu mengejutkan dan dia tidak yakin, jadi dia tidak memberitahu Lin Suan. Tuan muda, Anda baik-baik saja. Pada saat ini, Hua Feiyu dengan cepat terbang dari jauh. Wajahnya masih pucat tak terbandingkan. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku baik-baik saja. Pandangannya menyapu Hua Feiyu dan mengamati sekelilingnya. Masih ada orang-orang dari klan tanpa bayangan di sekitar. Mereka semua bergegas datang dari luar klan. Pada dasarnya, para elit di area inti semuanya telah dibunuh olehnya. Meskipun klan tanpa bayangan belum hancur sepenuhnya, mereka telah menderita kerugian besar. Ketika tatapan Lin Suan menyapu mereka, orang-orang dari klan tanpa bayangan gemetar dan wajah mereka dipenuhi kengerian. Kau, kau sebenarnya telah membunuh salah satu ahli kami. Mereka melihat tumpukan mayat dan lautan darah di sekeliling mereka dan langsung menjadi gila. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang ini? Hua Feiyu bertanya dengan hormat. Mata Lin Suan berbinar. Ia berkata, Aku tidak punya banyak energi untuk peduli dengan klan tanpa bayangan. Namun, akan sangat disayangkan jika membuang mereka. Bagaimana kalau begini? Aku serahkan saja padamu. Mulai sekarang, kau akan menjadi patriark baru klan tanpa bayangan. Ia, Tuan muda, Hua Feiyu berlutut dengan hormat di tanah. Jangan khawatir, Tuan muda. Aku akan menjalankan klan tanpa bayangan dengan baik. Asalkan Tuan muda mengucapkan kata itu, aku akan melakukan apa saja. Baiklah, kamu bisa bangun. Selanjutnya, kamu bisa mengambil alih urusan klan. Lin Suan bersiap untuk pergi. Itu adalah pilihan yang baik untuk menyerahkan klan tanpa bayangan kepada Hua Feiyu. Selama mereka berani mengkhianatinya, dia dapat menjamin bahwa nasib mereka akan lebih buruk daripada mereka yang telah meninggal. Terlebih lagi, dia percaya bahwa dengan kecerdasan Hua Feiyu dan apa yang terjadi hari ini, dia pasti tidak akan mengkhianatinya. Dengan cara ini, itu sama saja dengan dia mengambil alih kendali sebuah klan. Meskipun tidak yakin apa yang bisa dilakukan terhadap klan, itu hanya berdasarkan kekuatan klan tanpa bayangan. Meskipun mereka telah menderita kerugian besar, mereka masih memiliki banyak sumber daya di tangan mereka. Mereka dapat secara teratur mengirim sumber daya kultifasi ke Lin Suan. Saat seseorang mencapai alam sage, sumber daya yang dibutuhkan menjadi semakin berharga. Oleh karena itu, hanya ada keuntungan dan tidak ada kerugian baginya untuk mengambil alih sebuah klan. Dia memberi Hua Feiyu susunan transmisi yang dapat digunakan untuk mengirimkan sumber daya. Jika ada bahaya, Hua Feiyu juga dapat menggunakan susunan transmisi ini untuk meminta bantuan. Setelah itu, Lin Suan pergi. Dia kembali ke keluarga Gu. Gu Santong dan yang lainnya telah menunggu dengan cemas untuk waktu yang lama. Sejujurnya, Lin Suan sudah lama pergi sehingga mereka sangat khawatir. Namun, ketika mereka melihat Lin Suan telah kembali, mereka semua menghela napas lega. Gu Santong bergegas mendekat. Kakak Lin, kamu baik-baik saja. Jangan khawatir, masalahnya sudah terselesaikan. Jangan khawatir, klan tanpa bayangan tidak akan berani mengganggumu lagi. Meskipun suara Lin Suan tidak keras, namun itu bagaikan guntur di telinga orang-orang ini. Masalahnya sudah terselesaikan, mereka tidak dapat mempercayainya. Kita harus tahu bahwa klan tanpa bayangan bagaikan gunung besar di hadapan mereka. Mereka tidak bisa bernafas karena tekanan itu. Tapi sekarang, Lin Suan telah menyelesaikannya dengan mudah. Sampai sejauh mana kekuatan pihak lainnya. Apakah dia benar-benar tak terduga? Setelah itu, Lin Suan tidak langsung pergi, tetapi meminta ruang rahasia kepada Gu Santong dan mulai berlatih secara sembunyi-sembunyi. Dia baru saja memperoleh api baru, api yama. Dia ingin mempelajarinya dan menguasainya sesegera mungkin. Begitu saja, Lin Suan mengasingkan diri. Namun, badai tidak berhenti. Hal besar seperti itu telah terjadi pada klan tanpa bayangan. Seluruh area inti pada dasarnya hancur. Guncangan besar seperti itu tidak dapat disembunyikan. Oleh karena itu, berita tersebut dengan cepat menyebar. Dalam sekejap, seluruh planet Gritian terguncang. Klan tanpa bayangan telah menderita kerugian besar. Wilayah inti dan pusat kekuatan elit telah terbunuh. Hal sebesar itu bagaikan embusan angin yang menyapu setiap sudut dalam sekejap. Semua orang menjadi gila. Mereka tidak dapat mempercayainya. Klan tanpa bayangan adalah salah satu klan teratas. Di dunia ini, mereka adalah penguasa. Bagaimana klan seperti itu bisa terluka? Mungkinkah klan teratas lainnya telah bergabung? 3465 Selama suatu waktu, banyak keluarga besar dan pasukan datang untuk menyelidiki. Mereka harus mencari tahu apa yang terjadi pada keluarga tanpa bayangan. Siapa yang tahu apa yang sedang terjadi? Bagaimana situasinya sekarang? Keluarga Gutentu saja mengirimkan seniman bela diri. Ketika mereka mengetahui berita ini, mereka langsung menghirup udara dingin. Mungkinkah masalah ini ada hubungannya dengan Lin Suan? Pikiran pertama mereka adalah bahwa ini tidak mungkin. Meskipun Lin Suan kuat, dia hanya satu orang. Keluarga tanpa bayangan adalah keluarga besar dengan banyak ahli. Ada banyak orang suci. Bagaimana mungkin mereka dipukuli sampai seperti itu oleh seorang pemuda? Tetapi selain Lin Suan, siapa lagi yang pernah berhubungan dengan keluarga tanpa bayangan, dan dalam waktu sesingkat itu? Mereka tidak tahu. Meskipun keluarga tanpa bayangan berusaha semaksimal mungkin menutupinya, terlalu banyak orang suci dan ahli yang meninggal. Mereka tidak dapat bersembunyi dari penyelidikan yang melibatkan begitu banyak keluarga dan pasukan besar. Tak lama kemudian, situasi keluarga tanpa bayangan pun diketahui oleh orang-orang itu. Untuk sesaat, angin dan awan bertiup kencang. Keluarga Tianhe. Itu juga salah satu keluarga besar dari Gridsfield Planet. Pada saat ini, di aula besar keluarga Tianhe, para leluhur, tetua, dan banyak tokoh terkemuka berkumpul bersama. Mata mereka dipenuhi kegembiraan dan kegembiraan. Anda seharusnya sudah tahu tentang keluarga tanpa bayangan. Patriark Tianhe berkata dengan suara yang dalam. Di dalam aula, semua orang tersenyum lebar. Mereka tahu, tentu saja mereka tahu. Entah karena alasan apa, keluarga tanpa bayangan telah menderita pukulan hebat dan vitalitas mereka telah sangat rusak. Patriark, ini kesempatan bagus bagi kita untuk bergerak. Benar sekali, Patriark, kita selalu ditekan oleh keluarga tanpa bayangan. Sekarang kita akhirnya punya kesempatan untuk bergerak. Kita bisa langsung menginjak-injak keluarga tanpa bayangan hingga rata dengan tanah. Dengan begitu, kita bisa menjadi keluarga teratas. Sejak saat itu, keluarga Tianhe kita akan menjadi salah satu penguasa planet tumpahan besar. Semakin banyak orang berbicara, semakin bersemangat mereka. Mata mereka memerah. Patriark Tianhe tampak tenang. Ia berkata, meskipun ini adalah kesempatan yang baik, kita tidak boleh terlalu ceroboh. Lagi pula, bukan hanya keluarga kami yang mengincar keluarga tanpa bayangan. Di seluruh planet tumpahan besar, ada tiga penguasa teratas. Selain keluarga tanpa bayangan, ada juga istana api yang mengalir dan aulah langit yang memakan. Selain itu, ada lima kekuatan kelas satu seperti keluarga Tianhe kita. Sedangkan bagi klan di bawah mereka, tidak ada yang perlu ditakutkan. Mereka tidak dapat memperoleh manfaat sedikitpun daripada ini, dan kalaupun mereka memperolehnya, manfaatnya akan sangat sedikit. Yang paling penting, empat klan besar lainnya dan dua penguasa lainnya. Empat keluarga lainnya pasti seperti kita, ingin mengambil alih klan tanpa bayangan dan menjadi penguasa baru. Namun jangan lupa bahwa dua penguasa lainnya juga mengincar klan tanpa bayangan. Mereka juga ingin memperkuat diri. Oleh karena itu, jangan bertindak gegabuh. Sementara klan Tianhe sedang mendiskusikan tindakan mereka selanjutnya, keempat klan tingkat pertama lainnya juga tengah berdiskusi secara intens. Pada saat yang sama, kedua kekuatan penguasa juga bergerak dalam kegelapan. Orang-orang dari keluarga tanpa bayangan merasa sangat gugup. Sebelum mereka bisa pulih dari keterkejutan akibat hilangnya vitalitas klan mereka, banyak orang lain muncul di sekitar mereka. Bahkan ada konflik yang pecah. Untuk sesaat, situasi mereka menjadi semakin berbahaya. Patriark, apa yang harus kita lakukan? Semua orang dari klan tanpa bayangan memandang Hua Feiyu. Pada saat ini, Hua Feiyu adalah Patriark baru mereka, dan dia memiliki kultivasi tertinggi di antara mereka. Ini karena para orang suci dan tetua lainnya semuanya telah terbunuh, entah oleh linsuan atau oleh formasi delapan dewa iblis milik leluhur tanpa bayangan. Dapat dikatakan bahwa mereka memang jauh lebih lemah dari keluarga Gu. Tentu saja, seekor unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Klan tanpa bayangan masih memiliki beberapa sumber daya. Selain beberapa fosil hidup yang tidak aktif, mereka masih memiliki beberapa formasi dan senjata terlarang yang belum mereka gunakan. Pada saat ini, Hua Feiyu duduk di posisi tertinggi, ekspresinya sangat dingin. Dia tidak menyangka ini, dia baru saja menjadi Patriark, dan sekarang dia menghadapi situasi seperti itu. Sekarang, dia punya tiga pilihan di depannya. Yang pertama adalah menyerah dan membiarkan klan lain mengambil alih klan tanpa bayangan. Dia tidak akan pernah menyetujuinya bahkan jika dia mati. Dalam kasus itu, hanya ada satu pilihan lain yang tersisa, yaitu melawan. Namun, dengan kekuatan mereka saat ini, mereka tidak dapat melawan sama sekali. Para ahli lainnya, dua penguasa lainnya, tidak lebih lemah dari mereka. Jika mereka berada di puncak, mereka masih bisa melawan. Sekarang vitalitas mereka telah sangat rusak, mereka tidak bisa melawan sama sekali. Jangan lupa, masih ada beberapa klan kelas satu yang mengincar mereka dengan iri. Jika mereka ingin melawan, ada dua pilihan. Yang pertama adalah memulihkan sumber daya mereka sepenuhnya dan membangkitkan semua fosil hidup yang tidak aktif. Dengan cara ini, kekuatan mereka saat ini akan meningkat pesat. Namun, setelah mereka terbangun, dia tidak mampu menjelaskan apa yang terjadi. Dia, Hua Feiyu, mungkin ditangkap oleh fosil hidup ini dan disiksa. Oleh karena itu, dia hanya punya satu pilihan, yaitu meminta bantuan. Dia meminta bantuan Lin Suan. Lin Suan baru saja mendukungnya untuk menjadi patriark Hua Feiyu, jadi dia tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Namun, dia tidak yakin seratus persen. Lagi pula, kali ini, mereka tidak hanya menghadapi satu klan. Mereka mungkin merupakan kekuatan teratas di seluruh planet yang besar. Dibandingkan dengan klan dan sekte ini, klan tanpa bayangan jauh lebih kuat. Apakah Lin Suan peduli, itu benar-benar sesuatu yang tidak diketahui. Suasana di planet Gritian sangatlah aneh. Pada dasarnya, semua orang tahu bahwa perubahan besar telah terjadi pada klan tanpa bayangan. Kekuatan mereka telah sangat rusak, dan mungkin akan ada pertarungan berikutnya. Klan dan sekte yang lebih lemah, meskipun tidak bisa bergerak, mereka juga tidak tinggal diam. Pertama, mereka semua bergerak untuk menyelidiki berita tersebut. Apalagi banyak orang yang siap menyaksikan pertunjukan besar itu. Mungkin jika mereka beruntung, mereka bahkan bisa meraup keuntungan. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan klan tanpa bayangan? Mereka benar-benar menderita kerugian yang besar. Mungkinkah ada seseorang yang melakukan tindakan terhadap mereka? Mustahil, kalau itu pertarungan antar penguasa tertinggi, pasti akan membuat semua orang was-was. Kami tidak menerima berita apapun sebelumnya, jadi ini pasti serangan mendadak. Mungkinkah ada kekuatan tak tertandingi yang bergerak dan menyapu bersih klan tanpa bayangan? Tidak mungkin, klan tanpa bayangan adalah eksistensi yang sangat berkuasa. Orang macam apa yang bisa menyingkirkan mereka? Mungkinkah itu salah satu eksistensi legendaris? Semua orang berdiskusi, menebak apa alasannya? Pada saat yang sama, klan Tianhe dan klan kelas satu lainnya tidak dapat menahan diri untuk mulai menyelidiki. Perang besar pecah di klan tanpa bayangan. Bahkan klan kelas satu pun mulai bertempur memperebutkan wilayah. Api perang sedang berkobar. Darah semua orang mendidih. Mereka tahu bahwa pertempuran ini tidak akan berakhir semudah itu. Namun, yang mengejutkan mereka, hanya setelah beberapa hari, pertempuran itu berhenti. Karena dua penguasa lainnya telah bergerak. Total ada tiga penguasa di planet Tian besar. Klan tanpa bayangan awalnya adalah salah satu dari mereka, tetapi sekarang vitalitas mereka sangat rusak. Oleh karena itu, dua penguasa lainnya berkuasa. 3466. Pada saat ini, dua penguasa lainnya menyerang bersama-sama. Tidak ada yang berani melawan. Mereka pikir mereka tidak punya harapan. Namun, yang mengejutkan semua orang, dua penguasa lainnya tidak menyerang klan tanpa bayangan secara langsung. Sebaliknya, mereka merilis sebuah pesan. Setengah bulan kemudian, pertemuan tanpa bayangan akan diadakan untuk membahas masalah ini. Dunia gempar ketika berita itu tersebar. Mereka semula mengira bahwa kedua penguasa itu akan langsung menyerang dan memecah belah klan tanpa bayangan. Namun, itu tidak terjadi. Sebaliknya, mereka akan mengadakan pertemuan tanpa bayangan. Apa yang sedang terjadi, tak seorang pun bisa mengerti. Namun, klan Tianhe dan empat klan kelas satu lainnya sangat gembira. Mereka tahu bahwa hanya lima klan kelas satu dan dua penguasa yang akan mengadakan pertemuan ini. Tampaknya mereka akan membagi klan tanpa bayangan di antara mereka sendiri. Meskipun mereka juga terkejut dengan tindakan ini, mereka tidak peduli lagi. Selama mereka bisa memperkuat klan mereka, mereka harus berpartisipasi dalam pertemuan ini. Patriark, ini buruk. Klan tanpa bayangan. Para prajurit klan tanpa bayangan memiliki wajah yang buruk. Dalam waktu setengah bulan, apakah klan tanpa bayangan mereka akan ditelan? Ekspresi Hua Feiyu juga sangat serius. Dia tahu tidak ada cara lain. Dia hanya bisa meminta bantuan Lin Suan. Oleh karena itu, dia mengeluarkan cakram formasi yang ditinggalkan Lin Suan dan mengirim pesan. Klan Gu Pada saat ini, terjadi juga kegemparan. Karena hal-hal yang terjadi baru-baru ini terlalu mengejutkan. Mereka tidak menyangka gunung di hati mereka akan runtuh seperti ini. Sekarang, gunung itu menghadapi bahaya kehancuran. Di ruang rahasia klan Gu, Lin Suan membuka matanya. Api hitam di matanya dengan cepat menghilang. Hari-hari ini, dia telah mempelajari api yama. Api yama adalah api neraka. Kekuatannya sangat mengerikan. Mata ilahi rahasia surgawi miliknya berhubungan dengan Rinnegan. Karena itu, dia bisa mengendalikan api yama. Lin Suan masih belum bisa melepaskan terlalu banyak api yama. Kalau tidak, itu akan menjadi beban berat bagi matanya. Namun, dia sudah dapat mengendalikannya dengan stabil. Dengan kata lain, itu dapat digunakan sebagai kartu truf. Saat ini, dia bisa menggunakan api yama untuk membakar sein surga ketiga. Di masa depan, saat dia mendapatkan lebih banyak kendali, dia bahkan bisa membakar sein surga keempat atau kelima. Memikirkan hal ini, dia merasa sangat puas. Kali ini, benar-benar panen yang luar biasa. Nak, klan tanpa bayangan punya berita untukmu. Kata Heisan. Lin Suan menoleh dan melihat susunan cakram yang diletakkan di samping. Apakah sudah ada gerakan? Mungkinkah ada fosil hidup yang hidup kembali? Lin Suan tetap tinggal di sana untuk mengonsolidasikan kekuatannya. Selain itu, dia ingin melihat suku tanpa bayangan dan melihat apakah ada kelainan lain. Siapakah yang menyangka penantiannya akan menjadi kenyataan? Dia mengeluarkan susunan cakram dan mengirimkan sebuah pesan. Ada suara cemas di dalamnya. Tuan muda, ini buruk. Klan tanpa bayanganku dalam bahaya akan dimusnahkan. Tolong selamatkan kami. Bahaya pemusnahan. Lin Suan tercengang. Awalnya dia mengira keselamatan pribadi Hua Feiyu dalam bahaya, seperti ditekan oleh beberapa tetua fosil yang masih hidup. Itulah sebabnya dia meminta bantuan. Namun sekarang, tampaknya bukan itu yang terjadi. Itu bukan keselamatan pribadi Hua Feiyu, tetapi keselamatan seluruh klan tanpa bayangan. Apa yang sedang terjadi? Dia memikirkannya sejenak, dan mengerti. Tampaknya klan dan kekuatan lain ingin menelan klan tanpa bayangan. Lin Suan telah melihat hal seperti itu berkali-kali. Dia berdiri dan berjalan keluar. Setelah keluar dan bertanya-tanya, Lin Suan langsung mencibir. Sebagaimana telah diduganya, seluruh planet Gretian dipenuhi oleh arus bawah. Dia telah memperoleh informasi yang lebih akurat dari Gus Santong. Dua penguasa dan lima klan kelas satu akan mengadakan pertemuan tanpa bayangan untuk membahas nasib klan tanpa bayangan. Lin Suan mendengus dingin di dalam hatinya. Beraninya mereka punya rencana terhadap klan tanpa bayangan. Sekarang klan tanpa bayangan sudah berada di tangan Lin Suan, bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain ikut campur? Pertemuan tanpa bayangan. Baiklah, dia akan melihat siapa yang berani menyentuh barang-barangnya. Lin Suan berpikir dalam hatinya dan mendapat sebuah ide. Berdasarkan situasi saat ini, klan tanpa bayangan pasti memiliki beberapa sumber daya tersembunyi, tetapi mereka pasti tidak dapat menggunakannya. Terlebih lagi, Hua Feiyu adalah wanita yang cerdas. Dia tidak menggunakan sisa sumber dayanya, tetapi meminta bantuannya. Tampaknya kali ini, dia harus benar-benar mengintimidasi penguasa lain dan sepenuhnya menutup sumber daya tersembunyi mereka. Akan tetapi, ini belum cukup. Lagi pula, terlalu banyak orang suci yang telah meninggal di klan tanpa bayangan. Hua Feiyu sendiri tidak akan mampu menanggungnya. Tampaknya dia harus menemukan seseorang yang bisa diandalkan oleh klan tanpa bayangan. Lin Suan tidak akan mempertimbangkan para penguasa lainnya, dan dia tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Oleh karena itu, setelah banyak berpikir, dia memikirkan Gu Santong dan klan Gu. Tampaknya klan Gu Santong telah menetap di sini untuk sementara waktu. Meskipun mereka bukan klan papan atas, mereka memiliki kemampuan dan metode yang luar biasa. Selama mereka diberi cukup sumber daya, mereka dapat berkembang pesat. Oleh karena itu, Lin Suan memutuskan untuk membiarkan klan Gu Santong bergabung dengan klan tanpa bayangan untuk membentuk kekuatan baru. Gu Santong adalah temannya. Dengan cara ini, dia bisa membantu Gu Santong dan sumber daya yang akan diperolehnya tidak akan berkurang. Lebih jauh lagi, itu akan cukup bagi klan tanpa bayangan untuk bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama. Lin Suan secara bertahap membentuk rencana ini di dalam hatinya, tetapi semua ini harus diatur dengan benar. Sekarang dia harus melakukan perjalanan ke klan tanpa bayangan. Dia pertama-tama akan menghibur Hua Feiyu. Kemudian, Lin Suan berangkat menuju klan tanpa bayangan. Klan tanpa bayangan sangat gelisah. Hua Feiyu bahkan lebih cemas. Namun, saat dia melihat Lin Suan tiba, dia menghela napas lega. Dia tahu masih ada harapan. Lin Suan mengatakan kepadanya agar tidak khawatir dan bahwa semuanya akan berjalan seperti biasa. Ketika tiba saatnya konferensi tanpa bayangan, dia akan menemaninya. Setelah menerima jawaban Lin Suan, Hua Feiyu menjadi benar-benar tenang. Dia mulai memperkuat klan. Lin Suan sekali lagi datang ke tanah leluhur. Tanah leluhur telah hancur, tetapi dia masih ingin menyelidikinya. Kebangkitan leluhur tanpa bayangan terlalu aneh. Namun, setelah mencari beberapa saat, dia tidak menemukan apapun. Api Yama telah membakar segalanya. Bahkan jika ada jejak, semuanya akan terbakar habis. Tampaknya jika dia ingin mengetahui rahasia kebangkitan leluhur tanpa bayangan, dia harus memulai dengan mutiara reinkarnasi atau Api Yama. Dia tidak tahu satupun dari hal itu. Tampaknya ketika dia kembali, dia akan menggunakan informasi yang dimilikinya tentang bintang langya untuk menyelidiki. Kemudian, Lin Suan kembali menemui Gu Santong dan para tetua keluarga Gu. Dia memberitahu mereka rencananya. Gu Santong dan para tetua keluarga Gu menghirup udara dingin sambil menatap Lin Suan dengan kaget. Lin Gongzi, apakah kamu benar-benar melakukan ini pada kelan tanpa bayangan? Mereka terlalu terkejut. Mereka telah menduga hal ini sebelumnya, tetapi mereka dengan cepat menolaknya. Karena mereka merasa hal itu tidak mungkin terjadi. Akan tetapi, melihat rencana Lin Suan sekarang, kemungkinan besar Lin Suan berada di balik semua itu. 3467 Seperti yang diharapkan, Lin Suan mengangguk. Benar, aku berhasil. Tetapi saya tidak menyangka situasinya akan berubah seperti ini. Kekuatan Hua Feiyu saat ini tidak cukup untuk mendukung seluruh klan tanpa bayangan. Jadi menurutku lebih baik kedua klan bergabung dan bersama-sama menciptakan kekuatan baru. Dengan cara ini, kita dapat terus mempertahankan posisi kita sebagai penguasa. Mengapa kamu membantu klan gu? Para tetua klan gu kebingungan. Jangan terlalu khawatir. Pertama-tama, Santong adalah teman baikku. Aku pasti akan mencari cara untuk membantunya. Kedua, kamu tahu bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai alam sage sangat besar. Jadi aku butuh klan teratas untuk menyediakan sumber daya. Jika saatnya tiba, aku hanya perlu mengambil bagianku. Klan gu dapat berkembang sendiri. Mendengar ini, mata para tetua klan gu berbinar. Lin Suan benar, ini memang kesempatan yang bagus. Mengingat hubungan antara Tuan Muda Santong dan Lin Suan, Lin Suan tidak akan menipu mereka. Dengan cara ini, mereka bisa mendapatkan pijakan yang kuat. Akan mudah bagi Tuan Muda Santong untuk melangkah di jalan kuno bintang lagi. Baiklah, mari kita coba. Mata para tetua klan gu berbinar. Gu Santong juga berkata, Kakak Lin, terima kasih banyak kali ini. Lin Suan tersenyum. Saudara gu, jangan terlalu sopan padaku. Ayo minum. Karena rencana sudah dibuat, mereka tinggal menunggu rapat dimulai. Hari-hari berikutnya cukup santai. Tak lama kemudian, setengah bulan pun berlalu. Pertemuan tanpa bayangan pun dimulai hari ini. Pertemuan itu diadakan di Thunder Mountain Ancient Land. Itu adalah tanah kuno. Aura di sini sangat tidak biasa. Pada saat ini, banyak orang telah berkumpul di tanah kuno Gunung Guntur. Dua penguasa, lima klan kelas satu, dan seniman bela diri lainnya semuanya berada di luar, menonton. Mereka tidak dapat memasuki kedalaman tanah kuno. Di langit, beberapa perahu spiritual meluncur cepat dan melintasi angkasa. Tak lama kemudian, mereka tiba di dekat tanah kuno Pegunungan Guntur. Lalu, semua perahu spiritual berhenti. Dari dalam, sosok-sosok berjalan turun satu demi satu. Ekspresi mereka serius saat mereka turun dengan cepat dari langit. Mereka berasal dari klan tanpa bayangan. Para seniman bela diri di luar berseru kaget. Mereka awalnya datang ke sini untuk menonton pertunjukan. Sekarang setelah mereka melihat klan tanpa bayangan, mereka langsung tertarik. Klan tanpa bayangan benar-benar berani datang. Benar, dia terlalu gegabuh. Hei hei, kalau aku jadi kepala keluarga tanpa bayangan, aku pasti sudah menyerah sejak lama demi bertahan hidup. Jangan khawatir, bahkan jika mereka datang, itu tidak akan berguna. Mereka pasti akan musnah kali ini. Sekalipun mereka tidak mati, pasukan dan wilayah mereka pasti akan dianeksasi. Banyak dari mereka berasal dari klan besar, meskipun mereka tidak memenuhi syarat untuk memasuki tanah kuno Gunung Guntur. Akan tetapi, mereka semua adalah tokoh terkenal dan berkuasa. Faktanya, beberapa klan telah menerima perintah untuk mempermalukan klan tanpa bayangan sebelum klan tanpa bayangan memasuki tanah kuno Gunung Guntur. Dia ingin menunjukkan kekuatan kepada mereka. Orang-orang ini berasal dari klan tanpa bayangan. Hua Feiyu telah membawa material elit yang tersisa. Sekalipun mereka elit, mereka masih kurang dibandingkan sebelumnya. Untungnya, Hua Feiyu masih percaya diri kali ini karena Lin Suan ada di sini. Bukan hanya Lin Suan yang datang, Gu Santong juga membawa serta para elit klan Gu. Tuan muda, setelah mendarat, Hua Feiyu menatap Lin Suan, seolah meminta pendapatnya. Lin Suan berkata dengan ringan. Selanjutnya, Anda dapat membuat keputusan sendiri. Anda tidak perlu bertanya kepada saya tentang segala hal. Ingat, kamu sekarang adalah Patriar Klan tanpa bayangan. Keluarkan aura lamamu. Baiklah, izinkan saya memberi tahu Anda intinya. Kamu tidak dibolehkan memberi mereka bagian, dan kamu tidak dibolehkan pula mencaploknya. Ketahuilah intinya, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Jika terjadi sesuatu, saya akan bertanggung jawab atas Anda. Begitu kata-kata ini keluar, Hua Feiyu kembali percaya diri. Dia menarik nafas dalam-dalam dan sekali lagi menunjukkan sikap dinginnya seorang ratu. Awalnya, dia adalah peri yang agung dan perkasa dan sangat terkenal di seluruh bintang yang agung. Oleh karena itu, pada saat ini, setelah dia mendapatkan kembali auranya, itu benar-benar membuat orang-orang di sekitarnya gemetar. Apakah putri kecil yang dingin dan anggun yang legendaris itu kembali lagi? Namun, mereka segera mencibir. Kelan tanpa bayangan saat ini tidak lagi sama, jadi mereka tidak takut sama sekali. Oh, bukankah ini Hua Feiyu, putri Hua? Mengapa dia datang terlambat? Ya, bukankah seharusnya dia datang lebih awal untuk meminta maaf? Seseorang mencibir. Putri Hua, kelan tanpa bayanganmu akan segera hancur. Mengapa kau tidak menikah denganku? Jangan khawatir, saya pasti bisa menyelamatkan hidup Anda di sini. Orang-orang di sekitar tertawa. Orang-orang ini juga ahli, dan mereka datang ke sini untuk membuat masalah. Mereka datang ke sini untuk menunjukkan kepada Hua Feiyu siapa yang bertanggung jawab. Bertindak gegabuh. Tampar mereka. Wajah Hua Feiyu menjadi gelap. Berdengung. Seseorang di sampingnya melesat maju bagaikan hantu dan langsung menyelimuti bagian depan. Berani bertindak gegabuh. Kau benar-benar nekat. Apakah menurutmu kelan tanpa bayanganmu masih menjadi penguasa sekarang? Orang itu mencibir dan langsung menamparkan dengan telapak tangannya. Telapak tangan yang mengerikan itu bagaikan gunung, membawa kekuatan dahsyat dan langsung menghantam orang dari klan tanpa bayangan itu. Orang itu memuntahkan darah dan wajahnya menjadi pucat. Wajah Hua Feiyu berubah, dan wajah anggota klan tanpa bayangan di sekitarnya juga menjadi sangat jelek. Di sisi lain, seniman bela diri lainnya tertawa terbahak-bahak. Begitu sampah, begitu tidak berguna. Apakah ini masih penguasa masa lalu? Itu sungguh mengejutkan. Sang penguasa telah jatuh ke kondisi demikian. Penguasa apa? Sekarang klan tanpa bayangan sedang berjuang di ambang kematian, bahkan lebih parah dari kita. Hua Feiyu, Anda tidak memenuhi syarat untuk masuk ke sini. Jika kau ingin masuk, kau harus berlutut di bawah selangkanganku. Dengan itu, orang itu melebarkan kakinya dan tertawa keras. Yang lain juga mencibir saat mereka melihat pemandangan ini. Jika klan tanpa bayangan saat ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki tanah kuno gunung guntur, maka mereka tidak akan memiliki keraguan apapun. Brengsek, brengsek. Orang-orang dari klan tanpa bayangan sangat marah. Jika mereka berada di puncak, orang-orang ini harus berlutut ketika mereka melihat mereka. Mereka tidak akan berani memprovokasi mereka seperti ini. Wajah Hua Feiyu juga menjadi sangat jelek. Sejujurnya, selain dia, orang yang paling kuat hanyalah seorang calon sage. Mereka sama sekali tidak bisa menghadapi situasi ini. Kecuali dia sendiri yang mengambil tindakan. Namun, dia adalah pemimpin klannya. Kecuali tidak ada pilihan lain, dia tidak akan mengambil tindakan secara pribadi. Untuk sesaat, dia tertegun. Lin Suan juga tidak mengambil tindakan. Dia tidak peduli untuk mengambil tindakan terhadap orang-orang yang tidak penting seperti itu. Kali ini dia ada di sini untuk meredakan situasi. Dia hanya akan mengambil tindakan pada saat yang paling kritis. Oleh karena itu, dia menatap pria tampan di sampingnya. Santong, sekarang giliranmu. Gu Santong mengangguk, dan kilatan cahaya muncul di matanya. Dia menatap seorang pria parubaya di sampingnya. Ketika pria parubaya itu melihat pemandangan ini, dia langsung berjalan keluar. 3468 Beraninya kau menghalangi jalan, Anda pasti lelah hidup. Ketika dia berbicara, sebuah telapak tangan besar muncul entah dari mana di hadapan orang itu, lalu tiba-tiba menghantam ke bawah. Terdengar suara ledakan keras. Langit runtuh dan bumi retak. Kekosongan langsung hancur berkeping-keping, dan orang itu langsung hancur menjadi kabut berdarah. Apa? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Ternyata ada ahli lain. Mereka semua tercengang. Siapakah orang itu? Apakah masih ada ahli lain di klan tanpa bayangan? Mungkinkah Hua Feiyu melakukannya sendiri? Satu demi satu, tatapan mata tertuju bagaikan pelangi. Tak lama kemudian, mereka mendapati bahwa itu tidak benar. Orang yang menyerang bukanlah Hua Feiyu, melainkan seorang laki-laki, seorang laki-laki yang tinggi dan kekar. Aura di tubuhnya sangat aneh. Meskipun dia berdiri di sana, seolah-olah dia tidak ada dan telah menyatu dengan kehampaan. Apakah itu teknik rahasia tanpa bayangan? Mereka tercengang. Mungkinkah masih ada ahli di klan tanpa bayangan yang selamat? Huff, memangnya kenapa kalau ada ahli lebih banyak? Saya tidak percaya kamu bisa lulus hari ini. Seseorang keluar. Kali ini, ada seorang saint dengan aura yang sangat menakutkan. Dia memegang tombak panjang dan langsung menusukkannya ke arah mereka. Ia mekar dengan cahaya yang tak tertandingi. Kekuatan orang ini jauh lebih mengerikan daripada yang sebelumnya. Huff. Tria parubaya dari keluarga Gu juga mendengus dingin dan mengulurkan telapak tangannya. Kekosongan berfluktuasi, dan sebuah tangan besar anehnya muncul di langit dan langsung meraih tombak panjang lawan. Keduanya terus bergetar di langit, lalu langit runtuh dan bumi retak. Tombak panjang berwarna hitam itu sangat menakutkan, lebih menakutkan daripada gunung. Setelah serangan itu, ekspresi para saint yang levelnya sama akan berubah. Namun, tangan raksasa kehampaan itu bahkan lebih aneh lagi. Tangan itu langsung mengarahkan suara, lalala, ke dalam kehampaan. Itu ditelan oleh dimensi yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah kemampuan mistik luar angkasa yang sesungguhnya benar-benar luar biasa. Oleh karena itu, hasil akhirnya sama sekali tidak mengejutkan. Orang yang menyerang terbunuh lagi. Dia meninggal lagi. Pakar lainnya terbunuh dengan mudah. Semua orang menghirup udara dingin. Siapa orang ini? Hua Feiyu pun kembali percaya diri saat melihat kejadian ini. Ia mencibir. Apa? Sekarang kamu sudah memenuhi syarat untuk masuk. Jika Anda dapat mengalahkan saya, Anda memenuhi syarat untuk masuk. Seorang lelaki tua berjalan keluar, dan yang lainnya juga terkejut. Itu adalah Sein Lampu Hijau. Jelaslah, orang tua ini adalah seorang santo yang sangat terkenal. Namanya adalah Lampu Hijau. Pada saat ini, dia melambaikan tangannya, dan sebuah lampu kuno berwarna biru tua yang berkedip-kedip dengan nyala api aneh muncul di tangannya. Hua Feiyu melihat sekeliling, dan yang lainnya mengangguk setuju. Benar sekali, selama kamu bisa mengalahkan Green Lamp Sein, kamu bisa masuk. Sangat baik. Pria parubaya dari keluar gagu melangkah maju. Dia adalah orang kuat dari keluar gagu. Pada saat ini, dia sangat mendominasi. Dia menyambar tombak panjang dari orang sebelumnya, lalu melangkah maju dengan lebar, dan tiba-tiba tubuhnya menghilang. Saat dia muncul kembali, dia sudah berdiri di belakang Green Lamp Sage. Tombak panjang di tangannya menekan ke bawah seperti gunung. Ledakan. Langit dan bumi. Sungguh teknik yang aneh. Ekspresi Sein Lampu Hijau juga berubah. Dia bahkan tidak melihat bagaimana pria itu muncul. Bagaimana dia bisa tahu kalau orang-orang ini bukan dari klan tanpa bayangan, melainkan dari klan gu. Ini adalah kemampuan ilahi spasial dari klan gu. Namun, dia juga sangat kuat. Jadi, meskipun dia panik, dia tidak terlalu takut. Dia melambaikan tangannya, dan lampu kuno berwarna hijau di tangannya menari-nari. Tiba-tiba, angin di sekitarnya menderu, dan bayangan-bayangan hantu yang tak terhitung jumlahnya bergoyang. Itu menyelimutinya. Aura seluruh ruangan berubah. Di bawah pengaruh lampu hijau, tampaknya menjadi sangat aneh. Orang-orang di sekitarnya juga terus mundur, dan ada senyum dingin di mata mereka. Wajah orang-orang dari keluarga gu berubah. Lin Suan juga menyipitkan matanya. Hua Feiyu berkata, Tuan muda, orang suci lampu hijau bukanlah orang biasa. Legenda mengatakan bahwa lampu miliknya ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Lin Suan mengangguk sedikit. Dia juga melihat monster besar muncul di tengah hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah binatang iblis dengan hanya satu mata hijau. Saat bergerak, ia membawa hembusan angin yang tak terhitung jumlahnya, dan membuat rambut orang berdiri. Gu Santong berkata, Saudara Lin, jangan khawatir. Orang suci dari keluarga gu kita dapat mengatasinya. Benar, pria parubaya dari keluarga gu itu mendengus dingin. Kemudian, dia membuat retakan besar di ruang angkasa, dan menyerbu ke depan. Seolah-olah dia hendak melahap monster itu. Monster itu meraung marah dan membalas. Cakar hijau itu terulur, dan rambut semua orang berdiri tegak. Mereka menyadari bahwa cakar hijau itu ditutupi dengan rambut hijau, dan itu tampak sangat menakutkan. Binatang iblis macam apa ini? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Pertarungan antara keduanya sangat mengerikan. Banyak orang yang mundur dengan panik. Cakar cian itu sungguh aneh. Setiap serangan bagaikan gelombang laut yang besar. Lebih jauh lagi, suara gemuruh yang mengerikan dapat terdengar dari cakar itu. Dalam sekejap, pria parubaya dari keluar gagu di kepung. Orang-orang di sekitarnya mencibir. Orang itu sudah mati. Ia, dikelilingi oleh binatang iblis yang dipanggil oleh Sein Lampu Hijau, dia tidak akan dapat melarikan diri bahkan jika dia memiliki sepuluh nyawa. Huff, serang saja dia. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Sein Lampu Hijau juga memperlihatkan senyum remehkan. Namun, sesaat kemudian, tubuhnya bergetar dan ia terlempar. Sebuah sosok muncul di belakangnya. Satu gerakan mendarat di tubuhnya dan membuatnya terpental. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang di sekitar semuanya tercengang ketika melihat pemandangan ini. Bukankah orang itu dimakan oleh binatang iblis? Bagaimana dia muncul di belakang Sein Lampu Hijau? Sialan, ada apa denganmu? Sein Lampu Hijau juga terkejut. Ukulan telapak tangan itu telah menghancurkan separuh tubuhnya. Dia menoleh dan melihat pemandangan itu dengan tak percaya. Kamu bukan dari keluarga tanpa bayangan. Tanyanya sambil mengerutkan kening. Tria parubaya dari keluarga Gu mendengus dingin. Kau tidak perlu tahu itu. Apakah Anda ingin terus berjuang? Hua Feiyu juga berjalan keluar dan bertanya dengan suara yang dalam. Dia bisa melihat bahwa kemampuan ilahi keluarga Gu terlalu kuat. Tidak heran keluarga mereka begitu bertekad untuk membentuk aliansi pernikahan. Dan mereka bahkan memperoleh kemampuan keilahian spasial ini. Keluarga tanpa bayangan adalah salah satu dari tiga penguasa. Mereka memiliki banyak orang suci, dan mereka bahkan memiliki leluhur agung. Kalau tidak, keluarga lain tidak akan berani punya rencana terhadap keluarga Gu. Meskipun keluarga tanpa bayangan diusir, kekuatan mereka masih sangat mengerikan. Baiklah, Anda memenuhi syarat untuk masuk. Sein lampu hijau tidak terus menyerang. Sebaliknya, dia bergoyang pelan. Lampu hijau di tangannya lenyap, begitu pula binatang iblis yang menakutkan itu. Fenomena langit dan bumi yang mengerikan di sekitarnya dengan cepat menghilang. Semua orang menghela nafas lega. Pada saat yang sama, mereka sangat terkejut. Sulit dipercaya bahwa keluarga tanpa bayangan masih memiliki kekuatan seperti itu. Sebelumnya, mereka telah menyelidiki dan menemukan bahwa keluarga tanpa bayangan telah menderita luka serius. Dengan kata lain, mereka sangat lemah. 3469 Mereka bahkan berspekulasi bahwa pihak lain mungkin tidak dapat melewati pintu itu. Tentu saja, mereka tidak akan membiarkan pihak lain masuk. Mereka hanya akan menyiksa dan mempermalukan pihak lain untuk menunjukkan kekuatan mereka. Tetapi sekarang, mereka menemukan bahwa mereka salah. Penguasa sebesar itu, meskipun sudah melemah, bukanlah seseorang yang bisa mereka provokasi. Lebih baik membiarkan dua penguasa lain dan lima klan kelas satu bertarung melawan mereka. Mereka mungkin bisa meraup keuntungan dari luar. Semua orang mundur. Hua Feiyu memimpin kerumunan dan berjalan masuk dengan agresif. Namun, suasana hati mereka bahkan lebih serius. Karena mereka tahu bahwa mereka yang ada di luar hanyalah orang-orang yang tidak penting. Di dalam tanah kuno Gunung Petir, ada keberadaan yang mengerikan. Mereka akan menghadapi dua penguasa lain dan lima klan kelas satu. Saat itu, jika mereka lemah, mereka akan dimangsa tanpa meninggalkan tulang. Tanah kuno Gunung Guntur. Pada saat ini, kedua penguasa itu duduk di utara dan selatan. Istana Liu Huo dan Istana Langit yang melahap. Lima klan kelas satu yang tersisa berdiri di timur dan barat. Meskipun mereka lebih lemah dari kedua penguasa itu, kekuatan mereka masih sangat mengerikan. Ketika lima klan kelas satu bersatu, bahkan dua penguasa pun harus memperlakukan mereka dengan serius. Pada saat ini, mereka semua berbicara dan tertawa karena mereka tahu bahwa klan tanpa bayangan telah tiba. Dan mereka ada di luar, tapi terhalang. Seorang tetua klan Tianhe berkata sambil tersenyum, bertanya-tanya kapan klan tanpa bayangan akan tiba. Salah satu orang dari pavilion empat arah mencibir. Mereka sudah ada di sini. Mereka ada di luar, tetapi mereka dihalangi oleh seseorang. Mereka mungkin akan disiksa. Orang-orang di luar tidak akan berbelas kasihan. Siapa yang mengira bahwa seorang penguasa yang bermartabat akan direndahkan hingga ke kondisi seperti itu? Dia bahkan tidak bisa memasuki tanah kuno Gunung Petir. Oleh karena itu, kita tidak perlu menahan diri. Semua orang tertawa. Menurut pendapat mereka, klan tanpa bayangan sudah berada di tangan mereka. Selanjutnya, bagaimana mereka mendistribusikannya? Klan tanpa bayangan telah tiba. Pada saat itu, terdengar suara keras dan jelas dari luar. Oh, mereka ada di sini. Sangat cepat. Para ahli dari klan teratas di tanah kuno Gunung Guntur tercengang. Mereka tidak menyangka klan tanpa bayangan akan datang secepat itu. Itu sungguh di luar dugaan mereka. Benar saja, pada saat berikutnya, mereka melihat sebuah tim datang dari jauh. Tak lama kemudian, mereka tiba di tanah kuno Pegunungan Guntur. Pada saat itu, orang-orang dari dua dominator dan lima klan kelas satu semuanya melirik ke depan. Hanya anggota klan tanpa bayangan yang mencibir. Meskipun jumlah orang yang datang tidak sedikit, hanya sedikit yang punya kekuatan untuk masuk ke matanya. Tampaknya klan tanpa bayangan benar-benar mengalami kemunduran. Karena mereka bisa masuk, mereka pasti punya kekuatan, tetapi tidak ada yang perlu ditakutkan. Jadi, dia adalah rekan taois dari ras tanpa bayangan. Kami sudah lama menunggumu. Ayo, duduklah. Seorang tetua dari Devoring Skyhalter kekeh saat dia duduk di sana. Hua Feiyu mengerutkan kening. Gu Santong dan Lin Suan juga menyipitkan mata. Di mana dia harus duduk? Tempat di lembah itu telah dibagi-bagi oleh lima keluarga besar. Tidak ada tempat tersisa bagi mereka sama sekali. Dengan kata lain, pihak lain tidak pernah bermaksud mengundang mereka untuk duduk. Mengatakan kata-kata seperti itu sekarang hanyalah untuk memprovokasi dan mempermalukan mereka. Wajah Hua Feiyu langsung pucat pasi. Dia mengepalkan tangannya dan gemetar karena marah. Sialan, kalau klan mereka sedang di puncaknya, orang-orang ini pasti tidak akan berani memperlakukan mereka dengan sikap seperti itu. Pada saat ini, Lin Suan, yang berada di sampingnya, berkata dengan acuh-ta'acuh. Tidak ada yang perlu dimarahi. Dengan siapa klan tanpa bayangan tidak akur dan siapa yang paling ingin menelanmu. Dia berjalan langsung ke arahnya. Karena tidak ada kursi, dia akan berjuang untuk mendapatkan satu kursi. Begitu mendengar ini, tubuh Hua Feiyu bergetar. Kemudian, tatapan penuh tekad muncul di matanya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan melihat ke satu arah. Arah itu adalah klan Tianhe. Sebelumnya, klan tanpa bayangan dan klan Tianhe sempat berkonflik. Dua hari lalu, klan Tianhe adalah yang pertama bertindak. Terlebih lagi, konflik itu adalah yang paling intens. Jadi sekarang, dia harus mencari klan untuk diserang. Maka, dia memilih klan Tianhe. Hua Feiyu memimpin dan memimpin kelompok itu maju. Orang-orang di sekitar mereka semua menunjukkan ekspresi mengejek di wajah mereka. Tiba-tiba mereka tercengang. Mereka tidak menyangka Hua Feiyu benar-benar berani bergerak. Seketika ekspresi mereka menjadi semakin menarik. Mereka semua ingin melihat siapa yang akan dipilih oleh klan tanpa bayangan. Siapapun yang mereka pilih, hasilnya akan sama saja. Mereka akan mencari kematian. Oh, itu klan Tianhe. Kedua penguasa dan orang-orang dari lima klan kelas satu semuanya tercengang. Wajah orang-orang klan Tianhe menjadi gelap. Sialan, dia benar-benar berani memilih arah mereka. Apakah dia meremehkan klan Tianhe? Klan Tianhe, serahkan tempat ini. Hua Feiyu mencibir. Orang-orang dari klan Tianhe sangat marah hingga mereka muntah darah. Mereka sebenarnya dipandang rendah. Salah satu tetua mendengus dingin. Anda ingin kami menyerahkan tempat ini? Maaf, tempat ini milik kami. Sebaiknya Anda mencari tempat lain. Orang-orang dari klan Tianhe duduk di sana dan mencibir. Mereka tidak berniat pergi. Apa? Kamu tidak akan menyerah. Kalau begitu jangan salahkan kami jika menggunakan beberapa trik. Wajah Hua Feiyu menjadi gelap. Orang-orang dari klan Tianhe tertawa terbahak-bahak. Menggunakan trik. Trik apa yang berani Anda gunakan? Klan tanpa bayangan benar-benar gegabuh. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu masih seorang penguasa? Kau ingin kami menyerahkan kursi kami? Tentu, tunjukkan kekuatanmu. Jika Anda dapat mengalahkan kami, kami akan memberikannya kepada Anda. Kalau tidak, Anda cukup berdiri di sana dengan patuh. Yang lain juga tertawa. Ini adalah adegan yang mereka inginkan. Mereka hanya bisa menekan klan tanpa bayangan dengan kejam dan menghancurkan kepercayaan diri terakhir mereka. Maka, pembagian berikutnya akan jauh lebih lancar. Tampaknya mereka hanya bisa bertarung. Sosok Hua Feiyu menarik nafas dalam-dalam. Dia mengirim beberapa ahli dari klan tanpa bayangan, tetapi mereka dengan cepat dipukul mundur. Seorang tetua klan Tianhe tertawa terbahak-bahak. Klan tanpa bayanganmu benar-benar sampah. Apakah tidak ada orang lain? Yang lain juga menggelengkan kepala. Sungguh mengecewakan. Mereka benar-benar tidak tahu bagaimana orang-orang ini masuk sebelumnya. Mungkinkah orang-orang luar bersikap lunak terhadap mereka? Pada saat itu, terdengar suara. Aku di sini. Tria parubaya dari klan Gu yang menyerang sebelumnya berjalan keluar lagi. Saat dia menyerang, dia berhasil mengalahkan seorang tetua klan Tianhe. Hal ini membuat banyak orang berseru kaget. Siapa orang ini? Pandangan mereka tertuju pada sosok itu. Pada saat ini, ahli lain dari klan Tianhe bergerak. Namun, dia tetap kalah. Adegan ini cukup untuk menggerakkan orang. Apakah ada orang suci yang begitu menakutkan di klan tanpa bayangan? Namun, pada saat ini, seorang ahli dari Devorer Palace mengerutkan kening. Kamu bukan dari klan tanpa bayangan. Apa yang kamu gunakan bukanlah kemampuan klan yang tidak berguna. Siapa kamu? 3470. Begitu kata-kata itu keluar, ekspresi semua orang berubah. Itu bukan seseorang dari keluarga tanpa bayangan. Sial, apakah keluarga tanpa bayangan bersekutu dengan kekuatan lain? Siapa itu? Kekuatan mana yang berani bersekutu dengan mereka? Perlu diketahui bahwa di seluruh planet Yan Agung, mereka mewakili kekuatan puncak. Keluarga dan sekte lain tidak berani mempermainkan mereka. Namun kini, sebuah pembangkit tenaga listrik misterius telah muncul. Mungkinkah itu pembangkit tenaga listrik dari dunia lain? Pada saat ini, seorang sage dari Istana Liu Huo juga berbicara. Sihir spasial, jika aku tidak salah, yang kau gunakan adalah sihir spasial, kan? Apa? Semua orang kuat di Thunder Mountain Ancient Land menjadi gempar. Mata mereka terbuka lebar. Sihir spasial, itu sebenarnya adalah sihir spasial. Itu adalah sihir yang lebih mengerikan daripada teknik rahasia keluarga tanpa bayangan. Terlebih lagi, hal itu dapat membuat banyak orang iri. Sejak zaman dahulu kala, ada legenda tentang luar angkasa sebagai raja. Oleh karena itu, mereka yang menguasai ruang angkasa adalah raja bagi rekan-rekannya. Mereka bahkan dapat melawan mereka yang lebih kuat dari mereka tanpa masalah. Mereka tidak menyangka akan ada seseorang yang bisa menguasai sihir spasial sekarang. Siapa orang ini? Mereka semua menebak. Pada saat ini, orang bijak dari Istana Liu Huo berbicara lagi. Ku dengar ada keluarga yang luar biasa datang ke planet Tian Agung kita. Itu adalah garis keturunan keluarga Purbakala Terpencil. Seharusnya kamu, kan? Keluarga Gu. Apa? Keluarga Gu. Keluarga Purbakala Terpencil. Orang-orang itu menghirup udara dingin. Meskipun mereka juga penguasa, dibandingkan dengan keluarga Gu, perbedaannya terlalu besar. Keluarga Purbakala Terpencil telah melahirkan seorang kaisar agung. Seberapa mengerikan latar belakang itu, itu sama sekali bukan sesuatu yang dapat mereka bayangkan. Sialan, kapan keluarga tanpa bayangan bersekutu dengan keluarga Purbakala Terpencil? Mereka tidak dapat mempercayainya. Orang harus tahu bahwa meskipun keluarga tanpa bayangan adalah keluarga kerajaan dari keluarga Purbakala Terpencil, keluarga itu seharusnya tidak bisa masuk ke mata keluarga Purbakala Terpencil. Bagaimanapun, keluarga Purbakala Jauh adalah keluarga kaisar. Hanya keluarga kerajaan dari 10 ribu ras kuno yang dapat dibandingkan dengan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mengerti mengapa adegan seperti itu muncul. Tetapi pada saat ini, orang bijak dari Istana Liu Huo berbicara lagi. Semua orang, jangan khawatir. Meskipun mereka memang dari keluarga Purbakala Terpencil, sejauh yang aku tahu, garis keturunan mereka telah diusir. Jadi, tidak ada yang perlu ditakutkan. Apa? Diusir. Mereka tertegun sejenak sebelum mereka menghela napas lega. Jadi begitulah adanya, klan leluhur yang sebenarnya enggan untuk bergandengan tangan dengan klan tanpa bayangan. Namun jika orang tersebut adalah orang yang diusir, maka lain ceritanya. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka mencibir lagi. Di antara mereka, seseorang dari klan Tianhe mendengus dingin. Hua Fei Yu, kau terlalu nakal. Kami tidak mengundang klan Gu ke konvensi tanpa bayangan ini. Kau benar-benar berani membawa mereka masuk tanpa izin. Apa kau percaya bahwa aku tidak akan menekanmu sekarang? Itu tidak benar. Siapa yang tidak tahu bahwa aku sudah menikah dengan keluarga Gu? Oleh karena itu, klan tanpa bayangan saya dan klan Gu secara alami bergabung dan menjadi satu keluarga. Mengapa saya tidak bisa membawa klan Gu ke sini? Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang mengerutkan kening. Mereka memang pernah mendengar berita seperti itu, tetapi sebelumnya mereka tidak terlalu memerhatikannya. Sekarang, mereka tidak menyangka hal itu akan menjadi masalah. Huh! Seseorang mencibir. Tak masalah. Dia hanyalah murid terlantar dari klan Gu. Tidak perlu menaruh perhatian padanya. Orang yang berbicara adalah anggota ras Serigala Hitam. Mereka juga merupakan ras kerajaan dari 10 ribu ras kuno. Namun, mereka tidak menunjukkan belas kasihan kepada keluarga tanpa bayangan. Sebaliknya mereka berdiri dan berkata dengan suara keras. Konvensi tanpa bayangan ini seharusnya membahas cara membagi keluarga tanpa bayangan. Saya rasa tidak perlu bicara omong kosong. Mari kita bahas secara langsung. Dari tujuh klan, dua penguasa akan mengambil alih mayoritas. Lima klan yang tersisa akan terpecah dan melenyapkan keluarga tanpa bayangan. Apa pendapat kalian semua? Tentu. Klan-klan itu mengangguk. Pada saat ini, seorang ahli dari Devoring Sky Palace berkata, Kami tidak menginginkan wilayah dan sumber daya klan tanpa bayangan. Kami hanya menginginkan satu hal. Kami hanya menginginkan tanah leluhur klan tanpa bayangan. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang tercengang. Mereka tidak menyangka istana langit pemakan hanya menginginkan tanah leluhur. Mereka berpikir pasti ada rahasia di sana. Akan tetapi, mereka tidak peduli akan hal itu. Hanya dengan beberapa patah kata, kelima klan itu terpecah. Hua Feiyu dan anggota klan tanpa bayangan lainnya sangat marah hingga seluruh tubuh mereka gemetar. Pada saat ini, Hua Feiyu teringat apa yang dikatakan Lin Suan kepadanya. Dia tidak akan menyerahkan keuntungan apapun, juga tidak akan menyerahkan tanah apapun. Oleh karena itu, dia mencibir, siapa yang berani mengambil barang-barang klan tanpa bayangan. Apakah kamu tidak takut tidak akan bisa mengambilnya? Hua Feiyu, kamu terlalu percaya diri. Apakah kamu pikir kamu bisa pamer hanya karena kamu membawa orang-orang ini? Klan Gu kuat, tapi kita tidak menganggap mereka serius. Orang-orang dari klan Serigala Hitam menonjol. Dia menatap pria parubaya itu dan berkata dengan dingin, Kamu dari klan Gu. Saya ingin melihat seberapa ajaibnya kekuatan luar biasa klan Gu. Pakar dari klan Serigala Hitam yang melangkah maju juga seorang pria parubaya. Dia memiliki rambut hitam yang tumbuh di tubuhnya. Dia berjalan tegak, tetapi kepala Serigalanya bersinar dengan niat membunuh yang mengerikan. Saat berikutnya, dia langsung menyerang. Cakar hitamnya seperti gunung, penuh dengan niat membunuh, Dan langsung menyerang pria parubaya dari klan Gu. Serangan ini, itu dapat menghancurkan jutaan mil langit berbintang. Hem. Pria parubaya itu mencibir. Sosoknya berkelebat dan merobek kekosongan. Dia menghilang dalam sekejap. Telapak tangan yang mengerikan itu menghancurkan kehampaan, Tetapi tidak melukainya sama sekali. Saat berikutnya, dia muncul di samping pria parubaya itu dan menunjuk ke arah kehampaan. Dengan aura yang menakutkan, dia melewati kehampaan seperti meteor. Enyah. Ahli klan Serigala Hitam itu meraung dan dengan cepat menyerang balik. Telapak tangannya menghantam kekosongan, menghasilkan suara nyaring. Kekosongan yang tak terhitung jumlahnya hancur lagi. Ahli klan Serigala Hitam dipaksa mundur, dan telapak tangannya tertusuk lubang berdarah. Pergi ke neraka. Dia meraung, dan gunung-gunung di sekitarnya berguncang. Semua orang terkejut. Tampaknya dia benar-benar marah. Seperti yang diharapkan, Sein dari klan Serigala Hitam menunjukkan kekuatan luar biasa yang sangat mengerikan. Dia mengandalkan fisiknya yang kuat dan kecepatan yang tak tertandingi untuk bertarung secara langsung. Akan tetapi, pria dari klan Gu tidak bisa dianggap enteng. Dia muncul dan menghilang secara misterius, terus-menerus melompat melalui kekosongan dan menghindari semua serangan. Pertarungan antara keduanya sungguh mengerikan. Pada akhirnya, pria dari klan Gu menang dan langsung mengusir klan Serigala Hitam ke dalam kehampaan. Adegan ini mengejutkan semua orang. Mengusir ke dalam kehampaan, metode macam apa itu? Perlu diketahui bahwa klan Serigala Hitam juga merupakan orang suci yang menakutkan. Tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk keluar dari kehampaan. Namun sekarang, pihak lainnya tidak keluar. Ini berarti orang itu telah dibuang ke langit berbintang yang sangat menakutkan. Siapa lagi yang tidak yakin? Tria parubaya itu memandang sekelilingnya dengan jijik. Terima kasih.